Untuk peran sendiri itu dia banyak signature 4x2 yang paling banyak diminati orang Oke, berapa ini? Ini ada promo apa nih bro? Nah, kita ngomongin mobil gagah yang baru banget di launching dari Hyundai Ada new Hyundai Palisade 2022 Dan kita ngobrol langsung sama marketing resminya Ada bro... Alex Sehat ya bro ya? Alhamdulillah Bang Ari Ini marketing profesional, jadi kalau kalian mau tes, drive, mau beli silahkan telpon bro Alex Nomornya ada di deskripsi Kita bakal sebutin promo-promonya, tapi sebelumnya kita mau ngomongin speknya ya bro ya? Siap Bang Tapi kalau misalnya orang mau tes, drive ke showroom, ini showroom lu dimana, brother? Alex dari Hyundai Pancoran, alamat ada di Jalan Raya Pasang Minggu, nomor 7 Kalau di map tuh bang, gampang nyarinya itu patokannya cari aja di gedung J99 Oke, J99 J99, tepat sebelahnya ya? Tampilan depan Nah, ini yang penting sekarang kan bicara desain, kalau Hyundai itu kan semua desain grillnya pasti dia luar biasa bagus Betul Sekarang dirubah Yang tadinya silver, dia kasih nuansa gelap Oh, jadi black glossy gitu ya? Betul, maklum yang pakai paliset, rata-rata orang-orang boss besar Oke Tambah gahar dengan logo yang juga ikut di hitam Jadi hitam juga ya? Iya Selain itu, grillnya juga udah berubah Oke Yang tadinya bentuk huruf C, sekarang lebih lancip ke bawah Lebih lancip ke bawah Terus apa lagi yang berubah dari depan? Fitur keamanan, Bang Kamera 360 dia udah senyapkan di sini Oke Jadi mau yang bawa supir, mau bosnya pun yang bawa, gampang Oke Jadi dia bisa ngasih situasi, ngasih lihat situasi sekeliling Oke Depan, belakang, kanan, kiri Oke Ini di tipe apa berarti? Kalau dapet yang ini? Kebetulan ini emang saya undang Bang Harikus ini buat ngenalin yang tipe yang paling banyak orang beli Oke Signature 4x2 Signature 4x2? Baru di atas dia signature AWD 4x4 4x4 Tapi orang paling banyak beli ini gitu ya? Ini Oke Kalau yang paling bawahnya? Prime Prime Tapi ada juga barangnya? Ready Ready juga? Iya Yang ini juga ready? Ini juga ready Oh ini juga ready Test drive-nya ready Barangnya ready Nah nanti kita ngomongin harga sama promonya ya bro ya? Tapi nanti Bang Harik, kalau udah masuk September Kan gias nih Kayaknya bisa delay lagi Oh karena animo masyarakatnya tinggi lagi ya? Betul, kan dari awal juga keluar Langsung ramai Selalu inden terus Sebulan, dua bulan, sebulan, dua bulan Oke Dan dia masih CPU Masih CPU ya? Iya Tapi mesin gak ada berubah ya? Mesin masih sama Mesin masih sama ya? Mesin sama Dia garansinya berapa lama sebenarnya? 3 tahun Bang 3 tahun atau berapa? 3 tahun atau 160 ribu kilo Oh gitu Apa itu yang di cover? Apa aja tuh? Garansi mesin Semua berubah dengan mesin Oke Selain itu ada garansi kelistrikan Audio Lampu-lampu itu 2 tahun Oke Pokoknya semuanya nanti mengacu di buku service Nanti pas terah terima Tuh Depan apa lagi yang berubah nih Bro? Dari yang terbaru? Ya paling kalau untuk dari depan Sama ini Sekarang kan udah Hyundai Smart Sense nya udah complete Ada di kaca tuh Bagian hitam-hitamnya Bang Itu juga udah mulai banyak Nanti di dalam Saya jelasin gak Bang? Fitur di dalam Paling banyak ya? Betul Samping dulu deh kita lihat Bro Kalau samping ada perubahan gak Brother? Pasti Apa nih yang berubah? Yang ibaratnya kalau yang berubah di samping itu Yang paling telak itu ini Velg? Velgnya tetap sama ring 20 Bang Arief Oke Cuman dia kasih motif baru sekarang Kembangannya yang beda? Kembangannya beda Oke kembangannya beda Tapi ringnya tetap pakai ring 20 Jadi gagah banget ya Bro ya Dan ini pakai bannya Memang random atau dapetnya Brickstone? Brickstone Dapetnya Brickstone ya? Khusus Pak Reset dari awal sampai sekarang Dia kasih ininya bukan kumpul Tapi Brickstone Oh dapetnya Brickstone Nah nanti kalian tinggal Ngobrol-ngobrol saja Ngobrol Alex Kalau dari samping sini ada yang berubah gak Bro? Selain trail up Sekarang ada di sebelah Dikasih kamera 360 lagi 360 juga? Betul Jadi abang Kalau bawa mobilnya pas ngesen kanan ngesen kiri Gampang IMEI kelihatan layarnya Udah ada tampilannya ya? Iya Oke jadi begitu di klik Langsung otomatis Tapi nanti kita lihat Ada lagi gak? Kalau samping Ini yang tadinya sewarna body Oke Sekarang dia kasih silver doff Silver doff Oke Kalau yang ini memang list chrome-nya Dari dulu seperti ini ya? Iya Cuman lekukannya ada perubahan Lekukannya ada perubahan Nah kalau yang ini roof rail? Ini sama Dari awal udah ada Dari awal udah ada ya? Dari awal udah ada ya? Oke Kalau panjang, lebar, ground clearance Gak berubah ya? Gak berubah Panjang ini mobil sekarang Oh iya Panjangnya nampak Berapa tuh? Tadinya kan 480 mm Sekarang 4995 mm Udah lebih panjang Dari awal Oh lebih panjang lagi ya? Berarti nanti Jarak duduk di bangku Baris kedua Maupun baris ketiga Pasti lebih lega ya bro ya? Aman Aman semua ya? Betul Oke Samping udah Kalau belakang kita lihat apa nih bro? Yang perlu orang ketahui nih bro Di belakang ada yang berubah gak? Spoiler? Iya Kemarin kan kita sempat di jeng'in Katanya antenanya masih pakai Yang ngeping-ngeping Betul Sekarang gak surfing Oh ini berubahnya ya? Iya Sarfing antena Terus spoiler terintegrasi dengan lampu rem Rear defogger Penghangat embun Wiper Kamera udah pasti ya? Betul Oke apalagi itu bro? Lampu mundur sekarang ada disini Lampu mundur? Iya Ada disini Sama lampu rem juga ada Oh jadi begitu mundur ini nyala ya? Nyala Oke Warnanya tapi merah juga? Sama Nyalanya merah juga ya? Muffler juga masih sama Oh muffler Dia kenal foto dua ya brother ya? Emang dari dulu bang? Dari dulu sama berarti ya? Iya Gak ada berubah tuh ya? Gak ada berubah Oke kita lihat bagasinya bro Boleh bang Nah ini Dia power back door ya? Smart power tailgate Jadi abang seharusnya gak usah pencek lagi bisa Oh gitu? Gimana caranya tuh? Kita praktekin Oke 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 Jadi gimana dia? Kita putusin dulu Oke Bro Alex kabur dulu tuh Ampe Nah udah tuh bro Oke Ini posisi tergunci Dia udah ngasih sinyal Kita mundur Oh gitu? Iya Itu gak pencet apa-apa tuh? Gak usah pake kaki lagi Baca bismillah aja Baca bismillah aja ya? Oke Ini luar biasa Terus ini apa nih? Ini karpet standar lah ya? Iya Kalau ban serep dia dimana sih bro? Ada di bawah Bukanya dari sini Oh bukanya dari sini ya? Kalau ini untuk penyimpanan toolkit ya? Betul Nah ini ada penutup barang ya bang Oh iya betul Jadi tergantung difungsikan atau enggak ya? Iya Bisa difungsikan atau enggak Dan ini seven seater ya bro ya? Ini melipat bangkunya Kalau bagian belakang gimana nih bro? Coba belum? Jadi bang Arief buat bukanya gampang Oke Kalau mau dimatikan roll juga Oke Terus ini satu lagi Gue cobain Tarik aja Wah ini nih Yang hebatnya udah mobilnya bongsor Kabin belakang Bagasi belakang itu Legak banget ya bro ya? Dan lampunya ini Udah LED juga ya? Udah Bukan kuning-kuning lagi ya? Ini bang yang penting Apa tuh? Speaker sekarang dikasih Infinity by Harman Kardon Infinity by Harman Kardon Terus ada power outlet juga di belakang Betul Tadinya kan speaker 6 speaker standar Oke Kalau ngetel musik sekarang lebih mantep Lebih Bes Pokoknya ya? Kanan kiri ya berarti ya? Betul Oke dan ini nih Untuk taruh botol minuman Ada banyak juga disini Kanan kiri ya bro ya? Dan yang paling penting Mobil-mobil sekarang itu Power outletnya banyak banget Jadi kalau orang yang hobi-hobi Main gadget Di bagian belakang Gak perlu ngemis-ngemis Ke bagian depan ya bro ya? Iya Duduk di belakang pun Kalian bisa nyaman Pakai gadget kalian Bisa remat engine star juga Oh gitu? Iya Jadi kalau mau tutup Sekalian kita coba nyalain juga Boleh coba tutup Coba Jadi kan biasanya Kalau kejemur di bangkan Panas tuh kabinnya Ya udah Tinggal dari samping sini mungkin Harus dari samping ini ya? Iya biar kelihatan Oke Harusnya udah lalu Nah Nyalain Nyalain Itu AC-AC langsung nyala ya? Nyalain Oke berarti pake setelan terakhir gitu ya? Betul Oke AC-nya langsung nyala Kalau mau kemenin kaca yaudah Tahan aja Semuanya Semuanya itu? Iya Jadi sirkulasinya cepat Perputannya Oke Jadi kalau misalnya kalian Abis mobilnya kejemur di luar Terus kalian mau naik Ya satu menit sebelum naik Nyalain dulu ya bro ya? Iya Terus buka kacanya AC-nya nyala Jadi sirkulasi udara di dalamnya Udah seger ya bro ya? Betul bang Begitu masuk rasanya gak lepek Iya Langsung jalan ya bro ya? Jadi selain nyalain dari Apa? Kebetulan udah dikasih blue link juga bang Udah dikasih blue link? Untuk fitur keamanan itu ya? Iya Jadi kalau misalnya konsumen Supirnya mau tau dia bawa kecepatan berapa Oh gitu? Terus dia kemana aja Oke Terus dia pernah notif datang Ada notifikasinya? Iya Bahkan kalau dicuri aja Kita bisa matiin dari yang Nah Kalau ini nanti dijelasinnya spesial Pas pengiriman ya bro ya? Boleh Oke Pas pengiriman nanti dipraktekin Dikasih demonya sama bro Alex Jadi gimana caranya Kalau kalian yang pakai supir Misalnya khawatir Mobilnya dibawa kemana-kemana Bisa dipantau ya bro ya? Betul Dan itu bisa dimatiin dari jarak jauh ya? Beda pulau bisa Beda pulau juga bisa? Dapat sinyal aja Jangan dihutan aja mobilnya Jangan dihutan aja? Oh tapi biasanya kan Kalau misalnya berasa Mobilnya udah kabur kemana Langsung aja matiin itu ya? Betul Langsung aja matiin Dan kalian bisa deteksi Mobil kalian ada dimana ya bro ya? Dalamnya kita lihat nih bro Dimana? Barisan Baris kedua dulu atau gimana? Oh ini masih kekunci ya bro ya? Udah kebuka ya? Udah Nah di bagian sini Ada berubah gak bro? Di sini motif ini aja bang Apa tuh? Stifnya dia Joknya ya? Iya Oke Tapi jahit-jahitannya udah mulai berubah Kalau tombol ini semua Masih sama Oke Terus catensit juga masih sama Oke Catensuit Oke warnanya juga warna merah masih sama ya? Kebetulan kan opsional ada dua Oke Satu yang merah bergendi Satu lagi yang putih navy Tapi orang lebih suka mana? Selera sih bang Kalau banyak public figure kayaknya pakenya yang navy ya? Iya Lumayan banyak tuh Karena sekarang kalau kalian mobil-mobil artis Mobil-mobil public figure rata-rata pake Hyundai Palisette nih Karena tengahnya captain seat Tapi mobilnya performanya luar biasa kenceng ya bro ya? Tenang aja badak Tenang aja badak Dan ini pengaturan AC semuanya ya? Iya cooler seat Peningin jok Pemanas jok juga udah dikasih Oke Ada panoran ekor juga Oke Bahkan setelan AC juga udah triple zone bang Sini supir juga bisa minta sendiri dari depan Oke Semuanya pengaturan ada disitu ya? Dari tengah sama dari depan Dari tengah sama di depan Kita coba lihat fitur depannya ya bro Boleh Nah ini bro Alex ini jago product knowledge nih Dan kita sekarang udah di dalam interior dari Hyundai Palisette Apa yang berubah bro kalau di interior nih bro? Satu ini bang Head unit Head unit kan tadi segini doang Oke Sekarang berapa inch nih? Sekarang dia udah pake 12,3 inch 12,3 inch? Iya Fitur di dalamnya ada apa aja bro? Udah support sama blue link Oke Udah macem-macem Terus juga bisa nyetel AC belakang Oke AC kan udah triple zone Zonanya abang satu Zonanya saya satu Sama zona row 2 sama 3 Itu juga ngikut di row 2 Ke sana Jadi triple zone Triple zone Berarti jadi Mana aja yang mau difungsiin ya? Betul Oke Jadi tinggal sesuaiin sama orang yang ada di dalam Yang kiri Kalau kedinginan matiin ya bro ya? Betul Tinggal Apalagi itu bro? Tinggal Saya menjelasin ada apa aja disini Oke Sekarang udah complete bang Udah ada reddit belakang juga Oke Disini Terus juga Udah Android auto upper carplay juga Oke Terus juga buat face memo Vale mode Oke Jadi fungsinya abang Gak mau nih Mobilnya dipake sama orang Lebih dari 20 km per jam Oke Abang bisa set juga Kecepatannya Kecepatannya Nanti kalau dia lebihin dari Yang abang atur Dia nongol dinotip Walaupun abang lagi nonton bioskop mungkin Oke Abang vale parkir kan khawatir Misalkan mobil Bawa kemana apa dimuter-muter-muter Atau mungkin dicolong Itu udah bisa diketahuan dari Vale mode itu Disetting ya Disetting dan itu terintegrasi Sama handphone blue link Yang abang konekin Oh Nah itu kalau handphone blue linknya Itu konekinnya cuma satu Satu orang Harus ada satu master yang ditunjuk Harus ada satu master yang ditunjuk Kenapa? Karena si master ini yang bisa nge-share Oke Si mobil ini bisa konek ke handphone yang lain Kalau master bilang enggak Ya enggak bisa Oh Harus approve dari dia ya Betul Oke Lalu apa lagi itu bro? Passenger top Oke Karena ini panjang Ngobrol disini belum tentu Yang Rautiga denger Oke Abang ngobrol aja nih Ada micnya disini Oke Kita ngomong Belakang udah dengeran Jadi nge-perlu trak-trak? Enggak usah Karena kalau di jalan Khawatir lagi ngebut Tapi ngobrolnya cukup begini aja ya Betul Cukup dengan kondisi intonasi Sedeng-sedeng aja Tapi Ampe ke baris ketiga ya Itu fitur baru juga Itu fitur baru juga Terus apa lagi nih bro? Terus lagi disini Ada quiet mode Itu standar Kayak yang sebelumnya Belum udah ada Oke Sama selain disini bang Selain layar Ini juga penting Di MID Oke MID ya bang liat sekarang Sama udah full TFT digital bang Oke Jadi kita udah gak pake Yang namanya jarum analog lagi Oke Bang coba stand kanan Oke Gue stand kanannya ya Sini ya Ya Oke Sudah nampilin kamera Oh ini kamera 360 ya Send kiri Send kiri juga ketawan Langsung muncul ya Betul Oke Ini dia juga fitur safety nya udah komplit bang Haril Oke Jadi kalau abang ngesend ke kanan nih Misalkan Atau send kiri lah Dari jalur tiga abang mau pindah ke jalur dua Oke Di belakang ada mobil Biar rimain dulu Oh gitu Awas hati-hati Ada indikator Ada indikator berupa suara Oke Tapi kalau abang paksa ke samping ke kiri Dia akan ambil tindakan Jangan kaget nanti stirnya bisa geter Atau balikin lagi Oh Bahkan sekiranya dia tahu ini bakal nabrak bang Aha Dia akan nge-rem Oh Sampai ada tindakan seperti itu ya Cuman rimain dulu Rimain dulu Iya Karena apa Karena di stirnya ini bang Udah ada fitur smart control control Oke Land keep assist Land following assist Dia udah bisa baca marka jalan Oh jadi kalau misalnya Seandainya kita ketiduran Lagi bawa mobil Dia balik lagi gitu ya Iya Mungkin abang udah 4 jam bawa mobil Lelah Suka ke kanan ke kiri Udah dia nanti ngelurusin aja Nggak mengkoreksi Oke Dia bisa baca marka jalan ya Dan hebatnya bisa ngikutin mobil yang di depan Oh gitu Betul Jadi abang bener-bener Nggak usah nginjak rem Nggak usah nginjak gas Cuman saran saya Bang Arief Saran saya Itu di tol Biasanya pakainya Oh Oh itu harus diaktifin dulu ya Jadi sistem kerjanya abang keker dulu Subject yang di depan Oke Ah ketemu nih misalkan Innova yang mau di keker Oh Yaudah Abang klik yang tombol ini Oke Ketemu nanti indikatornya warna hijau mobilnya Udah Kalau dapet abang nyantai aja Jadi ngikutin kecepatan dia ya Dia berhenti pun Ikut berhenti Oh gitu Sampai stop end gue bang Oh Bahkan macet pun bisa Cuman ya kalau macet di Jakarta Abang tau sendiri Iya capek Capek kalau itu Enaknya fitur ini kalau diaktifin di tol lah ya Betul Di tol lah Nah nanti kalau kalian misalnya Kalian serius mau beli Mau test drive di jalan tol Juga boleh ya bro ya Bisa pak Bisa diatur ya Bisa Bisa diatur Terus apa lagi nih bro Yang perlu diketahui bro Terus lagi di Selain ini Selain ini Sekarang Bentukan AC nya udah melebar bang Oke Betul Tadinya kan cuma AC 2 disini Sama 1 disini Sekarang dibikin elegan Lebih suri lagi Lebih keliatan Memang ini Kalau kalian nyobain duduknya nih Pajek banget Apa istilahnya ya Nyaman banget ya bro ya Buat yang bawa aja sih Nyaman banget ini Iya Tuh Ibarat di peluk Ibarat di peluk bener Dari tempat duduknya enak Gede Terus ini armrest nya juga besar Terus disini juga banyak tempat Buat penyimpanan ya bro ya Betul Kalau untuk Kalau untuk buat ngecas-ngecas Gak usah ragu lah Mobil ini udah banyak banget lah Mau yang pake kabel Yang gak pake kabel juga ada Yang wireless dimana kalau wireless Pencet aja bang Dimana tuh Oh disini Tinggal taruh aja Oke Disini itu dia udah ngecas Langsung ngecas ya Oke Oh Kita cobain lah Cobain aja Cobain ya Kita cobain nih Sekalian ngecas kan kita kan Tau-tau lupa nih HP Oh bisa Oh bisa tuh langsung baca tuh Ini keliatan disini Itu ya indikatornya ya Kalau dia nyala berarti udah ngecas Oke Tapi mungkin HP-HP tertentu kali ya bro ya Kalau yang udah support aja sih bang Yang udah support aja ya Iya kalau kayak punya saya Kayaknya belum bang Ah bisa aja loh Tapi ini yang jelas Orang beli mobil beginian sih Gak mungkin HP-nya HP jelek ya bro ya Pasti HP-nya udah Iya HP-nya udah Pasti udah support lah Supirnya aja udah pasti support Nah ini fitur-fitur apa nih Untuk mundur Ini si bawah air bang Ini penting banget Saya selalu sampein ke konsumen saya Oke Keunggulan utama dari si Apa si Indai Parasite selain Tenaganya yang besar Oke Bawahnya gampang Si bawah air Jadi gak pake tulisan misi bang Oke Tinggal kalau mau maju Yaudah tinggal klik D Oke Kalau mundur R Oke Jadi kalau mau pergi tinggal P Cuman gak usah khawatir Banyak nanya nih bang Masalah bang Masalahnya kalau dana kecil Pencet-pencet Apa gak injek rem Coba Lepas aja remnya Oke Ini gak usah khawatir Gak ngaru bang Oh gitu Jadi pencet-pencet apa Juga gak masalah Ini kan D Dia nyuruh injek rem Jadi gak usah khawatir Kalau anak kecil Pencet-pencet ini itu aman Oh Seperti apa Abang pastihin kaki di rem Pencet ini Baru dia berfungsi Oh gitu Iya Kan dia ngasih tau Di indikator Kalau saya klik Gue suruh injek Oh harus injek rem dulu ya Betul secanggih itu Se sepele itu Tapi penting Oke Tapi kalau misalnya Lagi jalan Lagi berkendara Tetap juga harus injek rem dulu Kalau abang lagi jalan Posisi abang lagi ngeram gak Oh kalau misalnya lagi jalan biasa Dia pencet Iya ngeramnya pun bang Kalau gak full gak mau Oh gitu Bener Misalkan kita mundur Abang ngeramnya setengah Abang ngeramnya setengah Terus itu abang klik maju Gak mau Harus bener-bener nekan Nah ini paling penasaran Paling enak test drive ya bro ya Kapan-kapan deh bang Iya Kalau bang udah lagi Bukan paling enak Kalau temen-temen yang mau beli Ini bapak-bapak Orang-orang kaya Jadi daripada denger-denger cerita doang Kalian Langsung aja minta dibawain test drive Sama bro Alex ya bro ya Kenapa bang Karena banyakan Ini secara pengalaman Alex ya bang ya Banyak orang yang udah suka Hyundai saat ini Oke Tau gantengnya kayak apa Kerennya kayak apa Cuman khawatirnya Gak pernah pakai Hyundai Belum pernah pakai Iya Gimana sih rasanya Tersesnya gimana Dealer udah mulai banyak Pabrik udah buka Jadi artinya apa Gak usah pikirin parts lagi bang Kan mobilnya aja udah dibikin Iya betul Terus cabangnya juga udah banyak ya Dealer mulai banyak Oke Btw sekarang udah sampai Di 90 dealer Se Jabodetabek doang bang Jabodetabek aja 90 dealer Itu dari Himday mana aja Se Jabodetabek Se Jabodetabek ya Belum Nusantara tuh ya Targetnya 250 bang Targetnya 250 Tahun ini Se Indonesia Tahun ini atau gimana Misalkan lah tahun depan Tahun depan ya Betul bang Oke Terus apa lagi yang perlu kita ketahui nih Fiturnya bang Ini yang keren Jadi tadinya kan Kalau mau lihat view di belakang Cuma belakang aja Sekarang udah bisa lihat Semua sekelilingnya bang Oh Oh gitu Iya Kenapa Sekarang udah kasih layar gede Jadi Bahkan kalau gak abang pencet aja Si kanat resistinya ini Abang mau nabrak nih Dia nampilin Terus Masih tau nih posisi kita saat ini Lagi kayak gini Mau nabrak tembok apa enggak Gitu kan Atau posisi ini Atau posisi ini Dan itu kalau abang Petar setirnya ngikut ya Oh gitu Iya Oh iya benar Mau parkir gampang Oh iya ini kalau yang bawa-bawa Bawa perempuan sih kebantu banget ya bro Gampang Kalau ibu-ibu nih mungkin Ibu-ibu yang ngerasa Males bawa mobil bongsor Karena gak bisa Cover areanya Gak paham Betul Ini pakai fitur ini Tinggal pencet aja Kelihatan semuanya tuh Tinggal geser-geser Anaknya aja sebelah suruh geser ya bro ya Tuh suruh puter-puter ya kan Coba lihat Mama mau parkir nih gitu kan Mami mau parkir nih Betul Tuh tinggal lihat Dan ini real Emang kita lagi ada di lingkungan ini kan Emang kondisinya seperti ini ya Iya Terus apa lagi bro Fitur apa lagi tuh Selain itu Ini setelah ini Ada lagi satu lagi nih bang Apa tuh Blue link sama SOS Kalau SOS kan udah jelas lah Buat kalau kondisi darurat Betul Jadi kalau butuh bantuan apa-apa Itu klik SOS Oke Polisi Ambulan Oke Pemanang-pemanang sama ini Bantuan bang Blue link ya Blue link Jadi si mobil ini udah dipasang Atau ditanam provider Oh Bahkan si service center nya juga tau Kita posisi lagi gimana Oke Dan kalau kita mau bantuan apa-apa Itu gampang Kalau misalkan Pecapan deh Atau Densin habis Habis Kalau saya bingung Ngubungin cellless nya Atau gimana Udah tinggal Pencet aja si Blue link itu Maka dia nanti akan Masuk suara Betul dengan Bapak Harif Ya betul Butuh bantuan apa-apa Oke Untuk dikirmi direct Dan direct nya masih Selama 4 tahun 4 tahun Iya Oke Jadi umur ekonomis mobil lah ya Betul Jadi setelah 4 tahun Itu bisa diperpanjang gak sih Bisa Bisa diperpanjang Kurang lebih 2 jutaan 2 jutaan Oke Yang penting bisa diperpanjang Dan 4 tahun Kalian dapetin secara Cuma-cuma ya bro Terus apa lagi nih bro Selain itu Ya cooler seat Oke Berarti depan belakang Dapet ya Betul Oke Betulan yang signature Ya bang Kecuali yang prime Prime cuman hanya Panasnya aja Oke Pro 2 gak ada apa-apa Sama drive mode bang Oh mode berkendara Iya Oke Tidak mau pakai smart Eco Comfort Atau sport ya Tapi ini penting nih bang Si Eco ini nih Aha Eco ini pencapaian terbaik dia Itu satu Dalam tol Abang stabil di 120 km per jam Itu Posisi AC 2 bar lah misalkan Sampai di 1 banding 25 bang 1 banding 25 Iya Ini kondisi diesel kan ya Pertaminadex Pertaminadex ya Iya Oke Pertaminadex sarannya Terus apa lagi nih bro Yang diketahui nih bro Selain itu ya Selebihnya sih Udah sih bang Udah semua ya Ini sama perubahan ini juga Spion tadinya ada frame nya Sekarang jadi frameless Oh ini pokoknya Tampilannya luar biasa Gue kehabisan kata-kata sih bro Ini bener-bener kehabisan kata-kata Apa lagi bro Yang kira-kira perlu gue ketahui bro Nah selain tadi yang saya sampaikan Satu lagi bang Ada upgrade di speaker Upgrade di speaker Nah speaker nya kan tadinya standar 6 Speaker sekarang dikasih Infinity by Harman Kardon Sampai ke belakang tadi ya Total 12 speaker sampai belakang 12 speaker sampai belakang ya Super phone juga Cuman kita mau nyobain Kalau pakai lagu kena copyright nih ya Jangan bang Jadi kalau kalian yang mau nyobain Pokoknya semua fitur-fitur ini Detail Ini penjelasan bro Alex Sangat nyaman banget Dan ini Orangnya di luar kepala Ngapalinnya ya Di luar kepala Jadi kalian kalau mau dapat pelayanan terbaik Langsung telepon bro Alex ya bro ya Bisa bang Promo sama harganya berapa ya bro Kita ngobrol di luar ya bro Boleh siap Kita udah kelilingin dari depan Samping belakang Sampai tadi paling lama Kita ngobrolin interior depannya Karena itu luar biasa banget Banyak fitur-fiturnya yang bisa kalian ketahui Bisa kalian cek Dan kalian coba test drive Dikawal langsung sama marketing resmi Dari Hyundai Ada bro Alex ya bro ya Tapi ini start harga berapa Dari paling yang rendah Yang terendah itu kan yang prime Oke Untuk yang prime sendiri Itu dia harganya 842 juta 842 juta Kalau yang ini Yang ini signature 4x2 Yang paling banyak diminatin orang Oke berapa ini Harganya 997 juta 997 juta Oh 977 juta Itu yang dalemnya nevi Dalemnya merah sama aja Sama Harganya sama ya Oke kalau yang paling tinggi 4x4 nya Yang 4x4 Kalau di drive Itu hanya 1M 110 juta Oke Tapi biasanya orang ambil Banyakannya gini ya Iya Oke Orang banyak ambil yang ini Karena 4x4 Biasanya bingung orang Pakai buat apa Di dalam kota ya bro ya Karena kan biasanya ini Bos-bos besar yang pakai Dan mainnya dalam kota doang ya bro ya Jadi dari rumah ke kantor Rumah ke kantor Sekalilah keluar kota Tapi keluar kota juga Kan gak main yang tanjakan-tanjakan ya bro ya Ini ada promo apa nih bro Ya kebetulan Ini kan baru launching Keluarin Biasanya kan membelumunan Belum ada di small Oke Kita ada di small Oke Itu ada buat kerjasama Dengan beberapa aplikasi Nanti kalau memang buat Teman-teman yang penasaran Sudah kontek aja Oke Sekalian kita tes Yang jelas Pancoran kasih yang terbaik Oke Pancoran kasih yang terbaik Alex kasih yang terbaik Dan kerjasamanya Pakai aplikasi Jadi nanti sekalian dijelasin Pas kalian tes drive Hitung-hitungannya Simulasinya Tapi bisa DP berapa bro? Untuk DP nya Kurang lebih aja Tipe ini ya Kurang lebih kalau untuk yang ini Kita kan DP minim Kalau DP minim itu mulai dari 146 juta 146 juta TDP nya TDP nya Angsurannya 21,6 buat 5 tahun Buat 5 tahun Itu asuransinya all risk semua All risk bang All risk semua Berarti cuma 140 jutaan Udah bawa pulang Palisat ya bro ya Betul Selain itu Yang DP minim ini Ada juga yang bunganya rendah Oke Bunga 0% setahun Itu memang DP nya Setah harga Oke 274 juta Dan punya 40,7 dikali 11 tahun Oh setahun doang itu? Betul Itu yang 0% Oke bunga 0% 2,3 tahun Bunganya saya nyamik Masih di bawah 3% Kalau 2,3 tahun? Iya Dengan DP nya Gak usah 50% DP nya paling-paling 350 juta lah DP 25%an lah ya Iya Oke DP 25% 30% Tapi nanti paling enak Kalau mengenai hitungan Kalian sekalian dulu deh Cobain mobilnya Bisa main ke kantornya Alex Atau enggak Alex yang main ke tempat kalian Ke rumah kalian Atau ke kantor kalian Jam berapapun bebas kan bro ya Bebas Kayak seperti ini nih Kita bikin video malem-malem Aman-aman aja ya bro ya Udah gelap Tapi Yang penting informasinya tetep dapet Jadi Speknya Perubahannya apa aja Terus sama promo-promonya Dan yang paling penting Kalian mau beli Langsung telepon Alex Nomornya ada di deskripsi Dan semua transaksinya Di transfernya Atas nama PT kan bro ya Betul Oke Jadi semuanya aman Nyaman Ini covernya wilayah mana aja sih Kalau orang beli Kita andalan bisa se-Indonesia Bisa se-Indonesia Tinggal nanti pikirinnya apa Kalau memang mau serang terimanya di daerah Tinggal kita itu membiaya ekspedisi Hanya itu aja Iya Tapi kan kadang ada orang yang memang Udah duduk disini-disini Tinggal disini KTP masih daerah Cepat prosesnya ya Oke tuh Yang penting Yang penting KTP-nya wilayah manapun Kalau kalian tinggal di Jabodetabek Langsung prosesnya bro ya Iya Mau pake klub PM pun juga bisa Bisa juga Bisa Nanti pokoknya diatur Sama bro Alex ya bro ya Kita udah sebutin semua Pokoknya Dari harganya Dari promo-promonya Dan kalian yang mau tes Drive Fitur-fiturnya Silahkan rasain langsung Jangan cuma nonton di video Dan silahkan bungkus mobil Hyundai Palisade terbaru Tahun 2002 Belinya di Hyundai Pancoran Langsung aja Contact bro Alex ya bro ya Thank you bro ya Sukses buat bro Alex Sukses buat Hyundai Pancoran Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom Dan kita bilang enjoy bro Enjoy